Lari ke pemukiman warga sekitar, kita kendernya takut mengganggu warga sekitar Astagfirullah, itu Kang, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di channel Kunen Oficial Di kesempatan malam hari ini, seperti biasanya, saya ditemani Kang Sabar dan juga sama Aridwan Namun sebelum videonya lebih lanjut, saya ingin menyapa dulu para sahabatku dimanapun berada Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT Amin Sebelum videonya lebih lanjut, saya ingin menyapa dulu Aridwan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Di kesempatan malam hari ini, Kunen Oficial akan menanggapi permintaan warga sekitar Katanya, kalau di waktu maghrib itu sering ada penampakan keranda terbangkan Menurut Kang Sabar dan Aridwan, apakah benar di area sini ada keranda terbangkan? Silahkan dideteksi dulu area sini, Kang Silahkan, Kang Menurut Kang Sabar itu Kalau lebih jelasnya sih, kita panggil aja narasumbernya Apa, kita panggil dulu aja narasumbernya? Iya, diceritakan dulu Supaya diceritakan aja dulu ya Oke, narasumber kita dipersilakan masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Oke, para sahabat Di malam hari ini sudah ada narasumber ya Untuk mewakili permintaan warga sekitar Dengan mas siapa ini? Mas Uus Mas Uus Oke, para sahabat Di Apa, di Sempatan malam ini Di malam ini Kita Terdatangan Narasumber Yaitu Mas Uus Bisa dijelaskan ke para sahabat Silahkan Sebelumnya Terima kasih Untuk channel Kunen Oficial Sudah Datang jauh-jauh Ke desa kami Saya akan Menceritakan Koronologi Desa kami Iya Silahkan Sudah Dua minggu ke belakang Desa kami Sudah diteror Teror Sebagaimana? Semacamnya Kerana terbang Kalau disebut disini Lampor Lampor Sangat bahaya itu ya? Iya Kalau datangnya itu Setiap maghrib Menjelang maghrib Pasti ada penampangan Kerana terbang ya Kang ya Oke para sahabat bisa Dua minggu Ke belakang Dua minggu yang ke belakang ya Kalau ada keranda itu Pasti ada yang meninggal Iya Seperti biasanya sih Waktu Saya di kota sana Sama Sama kayak gitu Tapi itu keluarnya Malam Malam Sebelumnya Kang Sabar Sudah menangani kasus ini Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi sudah bisa dibereskan ya Alhamdulillah Berkat Para sahabat Dan izin Allah Alhamdulillah Saya sudah dineter Ini semua Oke para sahabat Bisa kita dengar ya Menurut Kang Uus Penampakannya Di waktu maghrib Dan juga Kalau ada penampakan Keranda terbang itu Sering ada yang Pasti ada yang mati Ada pokoknya ya Kang Kang Sabar dan Aridwan Apa kita akan Penelusuran Mencari keranda tersebut Boleh Boleh Kita langsung aja ke dalam ya Langsung ke dalam aja Biasanya Kalau keranda-keranda itu Tempatnya di kuburan Nanti kita akan cari Ke kuburan saja ya Dan si keranda itu ada Ada ya Enggak keliaran lah Oke Mas Rana udah siap? Oke siap Kang Oke siap Mas Rana ikuti Kang Sabar Aridwan Dan juga Mas Uus Silahkan Mas Walwarga Kalau ikut Kita masuk aja ya Assalamualaikum Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati pakai ya buat penderangan ya ya kan punya hape kita pakai penderangan tempatnya bisa dipakai dengan merah Hai ini Oke bubuk bubuk yang udah lama ini yang ini ini kuburannya udah kelihatan merah udah jelas ya? masaknya sebelah mana Kang? yang terlalu isi Kang soalnya kurang apal belum ketemu tuh Kang oh belum ketemu, kita mudah-mudahan ini bisa ditemukan dan kita berkeliaran ya Assalamualaikum saya juga berlalu ya kita ngurus bawa apa Kang? ini kata leluhur dari desa ini ini buat menangkal, oh menangkalnya Asrubullahaladzim ada apa Kang tadi? buat nyebut Asrubullahaladzim? ada yang lewat Kang? kita mudah-mudahan diberi keselamatan ya kita pinta daunnya aja para sahabat amin sekarang ini kita langsung datangi ke Makom yang katanya karena itu sering menampakkan diri di waktu menjelang maghrib ya kita mudah-mudahan kita bisa mengamankan dan kita mengganggu warga sekitar kita bakalan lanjut aja ya sering-sering berdoa sisi kelawatan Allah Tuhan Allah Tuhan Allah Tuhan kita langsung masuk ke dalam ya Allah Tuhan Allah Tuhan Allah Tuhan Allah Tuhan kita bisa tiba-tiba doanya biar selamat ya supaya bisa kita mengganggu warga-warga sekitar yang mudah-mudahan sikat itu itu ada ya tidak berbiaran lagi kita coba kita coba langsung ya ya Allah Tuhan siap untuk untuk mendoakan ya Astagfirullahaladzim Assalamualaikum saya tidak mengganggu ya Alhamdulillah dia masih ada tidak mengganggu warga sekitar hastalamualaikum ayo 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 terima kasih tiba-tiba tak sudah hilang sepertinya lari ke pemukiman warga sekitar kita kendernya takut mengganggu warga sekitar takut meresahkan asabur itu Kang mana itu Kang para warga lagi mengejar kita terus juga kita terus takut ada mengganggu warga sudah mengejar udah menghilang lagi nih gimana tadi tuh coba lihat lihat itu pohon goyang-goyang sendiri tuh yang lain tidak bergoyang berarti tadi iya jejaknya ke sini larinya ke sini ya kan ya itu akan deteksi auranya dulu kan kayaknya dia sudah menghilang lagi karena takut dikitar-kitar sama warga kita cukup sampai disini aja ya mudah-mudahan terkesempatan kedua kalinya kita bisa dapatkan keranda itu ya karena cuaca udah mau kemendung mau hujan kita tutup aja disini dulu ya Bang ya kan ini udah capek banget karena ngejar-ngejar keranda yang tadi baru terbang kita tutup sampai disini aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol